Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghadiri seminar nasional penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Acara berlangsung terpusat di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 2 Desember 2021. Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 yang mengambil tema Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi. Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintaulisi Regar, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nor, serta pihak terkait lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa seminar ini sangat strategis dan penting karena pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi penyimpangan dan kerawanan. Gubernur menyebut pentingnya pembinaan dalam upaya pencegahan korupsi. Penyimpangan bisa saja terjadi disebabkan beberapa hal, baik faktor penyimpangan yang diniatkan, atau sumber daya manusia yang kurang kompeten, yang bisa menimbulkan kesalahan administrasi. Orang nomor satu di bumi tambun bungai ini menekankan pentingnya fondasi ahlak dalam bekerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dari Kalimantan Selatan, Terry Dandoni, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabe!